assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke mata kuliah anatomi fisiologi manusia pada prodi D3TLM disini meneruskan pertemuan yang kemarin tentang sistem pencernaan jadi disini sistem pencernaan adalah sebuah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari saluran pencernaan yaitu tuba musku tuba muskulur panjang yang merentang dari mulut sampai anus dan organ-organ aksesori seperti gigi lidah kelenjar saliva hati kandung empedu dan pankreas yang berfungsi untuk menyediakan makanan air dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi disini berdasarkan letaknya pencernaan dibagi menjadi dua macam yaitu pencernaan ekstra selura yang kedua adalah pencernaan intraseluler beda dari kedua sistem pencernaan disini kalau pencernaan ekstra seluler proses pencernaan di dalam usus tergolong pencernaan di luar sel atau ekstra seluler karena bahan makanan itu dihancurkan ketika berada di luar sel kalau pencernaan intraseluler adalah pada organisme besar bersel satu terjadi proses pencernaan intraseluler yaitu karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel jenis pencernaan makanan ada dua macam yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi kalau pencernaan mekanis itu adalah terjadi di dalam mulut yaitu ketika mengunyah makanan hingga halus kalau pencernaan kimiawi yaitu makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan disini organ pencernaan mulai yang pertama adalah rongga mulut kedua kerongkongan lambung usus halus serta usus besar dari yang pertama yang saya jelaskan adalah mulut kalau pada rongga mulut ini dicerna secara mekanis dan kimiawi terdiri dari gigi lidah dan kelenjar air ludah kalau gigi ini ada bagian-bagiannya yang pertama email semen atau pulpa kalau email ini adalah lapisan terluar gigi kalau semen adalah lapisan luar akar gigi pulpa yaitu bagian gigi yang berupa rongga dan tersusun atas harap macam gigi ada tiga macam yaitu gigi seri gigi taring dan gigi geraham yang selanjutnya ada lidah lidah ini fungsinya adalah membantu mengatur letak makanan saat dikunyah yang kedua adalah membantu menelan makanan yang ketiga adalah mengecap makanan kelenjar ludah atau salipa dihasilkan oleh tiga macam yaitu kelenjar ludah para parotit atau di dekat pelipis yang kedua adalah kelenjar ludah rahang bawah yang ketiga adalah kelenjar ludah bawah lidah ludah mengandung air yaitu lendir garam dan enzim petialin enzim petialin ini berfungsi untuk mengubah jat tepung atau amilum menjadi gula yaitu maltosa dan glukosa yang selalu ada kerongkongan atau esofagus kalau kerongkongan ini saluran terpanjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung dari sini kalau kerongkongan itu terdapat otot yaitu otot polos yang berfungsi untuk berkontraksi pada gerakan sehingga makanan ini dapat masuk ke lambung dan disini kerongkongan mempunyai gerak yang bernama dengan gerak peristaltik lambung atau ventriculus disini adalah makanan dicerna secara kimiawi dalam lambung dibantu oleh getah lambung yang dihasilkan oleh dinding-dinding lambung lambung ini terdiri dari tiga bagian yaitu yang pertama kardiak yang kedua ada fundus yang ketiga ada pirolus nah getah lambung terdiri dari asam lambung atau HCL dan enzim pencernaan yaitu pepsin renin atau lipase usus halus ini ada tiga bagian yang pertama ada usus 12 jari atau doidenum yang kedua ada usus kosong atau jejenum ketiga ada usus penyerapan atau ileum usus halus ini mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut dan di lambung proses ini diselesaikan oleh enzim usus dan enzim pankreas serta dibantu oleh empedu dalam hati di dalam ileum atau usus penyerapan usus halus ini secara selektif dapat mengabsorsi produk digesti nah ini adalah di dalam dinding usus 12 jari terdapat mengarah saluran dari kantung empedu dan pankreas pankreas ini menghasilkan getah atau enzim yang pertama ada enzim amylase enzim tripsinogen kemudian ada enzim lipase Hai kemudian ada macam-macam enzim disini ada enzim kalau organ pencernaannya mulut enzim yang dihasilkan dan ada amylase kalau lambung ada asam lambung hcl renin dan pepsin kalau pankreas ada enzim karbohidrase pankreas lipase pankreas tripsin dan amylase selanjutnya usus penyerapan atau ileum panjang ileum ini 0,75 sampai 3,5 meter di dalam ileum terjadi penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan kemudian permukaan dinding ileum dipenuhi dengan bagian-bagian yang disebut dengan jonjot usus atau fili sehingga permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapannya dapat berjalan dengan baik nah ini terdapat dari gambar anatomi fili dan mikrofili jadi ini adalah fili tadi berfungsi untuk penyerapan makanan sehingga dapat diserap secara baik kemudian penyerapan makanan melalui dinding usus yang pertama adalah glukosa asam amino dan vitamin larut dalam air akan diserap melalui pembuluh darah dan dibawa ke hati asam lemak gliserol dan vitamin yang larut lemak akan diserap melalui pembuluh limfo dibawa ke kelenjar limfo di dalam kelenjar empadu lemak akan membentuk kompleks dengan protein yang yang kelima ada usus besar atau kolon usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan yang kedua usus besar memiliki tambahan usus yang disebut dengan umbe cacing di dalam usus besar terdapat bakteri atau ekoli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau fesis hingga kotoran menjadi lunak bakteri ini tidak mengganggu dan bahkan menghasilkan vitamin K nah ini usus buntu atau sesum atau umbe cacing atau apendik bahwa suatu kantong yang terhubung pada usus penyerapan atau ileum serta bagian kolon menanjak dari usus besar fungsi usus buntu adalah sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin yang memiliki atau berisi kelenjar limfoid selanjutnya yang keenam ada rektum atau anus bahwa rektum ini merupakan bagian akhir dari saluran pencanaan ujung rektum disebut dengan anus yang ketiga adalah membuka dan menutupnya anus dipengaruhi oleh kontraksi otot spinter atau otot polos fesis ini dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi dari anus yang selanjutnya adalah warna fesis dipengaruhi oleh kadar bilirubin nah ini rektum ini juga organ terakhir pada usus dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fesis mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem sarap yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi jika defekasi ini tidak terjadi maka seringkali material akan dikembalikan ke usus besar dimana penyerapan air akan kembali dilakukan jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama maka konstipasi dan pengerasan fesis akan terjadi ini adalah proses dari metabolisme pencernaan mulai dari lemak kemudian akan menjadi asam lemak akan menjadi asetil koenzim A yang kedua karbohidrat akan berupa menjadi glukosa dan akan berupa menjadi asetil koenzim A kemudian protein juga akan berupa menjadi asam amino berupa menjadi asetil koenzim A dari semua asetil koenzim A dari masing-masing lemak karbohidrat dan protein akan melalui daur kreps atau siklus kreps plus rantai pernafasan yang menghasilkan CO2 dan H2O ditambah dengan ATP atau energi di sini proses dari pencernaan karbohidrat yang pertama adalah kelenjar ludah mengeluarkan air ludah yang yang memulai penghancuran zat pati kemudian makanan awalnya berupa karbohidrat atau kompleks yang selanjutnya karbohidrat ini akan diurem menjadi gula sederhana dari gula-gula sederhana ini akan masuk ke dalam hati dari hati akan menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen dari glikogen ini insulin memberi tahu bahwa hati itu untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen dan glukagon ini memberi tahu hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa dari situ semua ketika kadar gula darah rendah maka pankreas mengirim hormon glukagon ke hati dan untuk jenis enzim ini dikeluarkan oleh enzim pankreas ke dalam bagian ujung depan dari usus halus dan ketika kadar gula darah tinggi maka pankreas ini mengirim hormon insulin ke hati dari situ maka di dalam bagian ujung depan dari usus halus enzim ini akan memotong-motong rantai karbohidrat menjadi gula-gula sederhana nah ini contoh dari pencernaan karbohidrat makanan ini dihancurkan kemudian air dan enzim amilasa melarutkan makanan berubah menjadi molekul zat tepung dan berubah menjadi gula maltosa dari maltosa akan diproses menjadi glukosa glukosa ini akan berubah menjadi ATP H2O CO2 dan H2O dari glukosa menjadi glikogen atau jaringan hewan kemudian ada disini ini juga contoh dari metabolisme karbohidrat seperti yang saya jelaskan di awal kemudian selanjutnya ada pencernaan protein kalau pencernaan protein ini adalah contohnya ikan ikan dihancurkan kemudian air ditambah enzim melarutkan makanan berubah menjadi hamir dari situ molekul ini protein dipecah menjadi enzim pepsin dan disitu ada polipip teda pendek dipecah menjadi enzim erepsin yaitu tripsin di pankreas dan pepton menjadi asam amino diserap oleh jonjot usus dari situ langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut dan akan berubah menjadi NH2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan oleh ginjal dan akan berubah menjadi urea dari asam amino ini di deaminasi dalam hati menjadi asam ketot dan siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat dan akan menjadi proses metabolisme selanjutnya ada proses pencernaan lemak kalau disini proses pencernaan lemak adalah mulai dari lambung akan menuju ke usus contohnya adalah disini misalkan contoh dari lemak ada semacam makanan misalkan apa ya disini ada kalau lemak itu contohnya ada daging ya daging atau roti disitu kemudian ada dicernak melalui usus halus dan diubah menjadi enzim lipase dari enzim lipase ini akan berubah menjadi lipoprotein dan akan dicernak diusus halus nah ini contohnya yang tadi bisa pencernaan lemak ada misalkan ada keju ya contohnya keju ini makanan besar dihancurkan kemudian gumpalan dihancurkan oleh gampak garam empadu dan molekul lemak akan diurekan menjadi lipase lipase ini diabsorpsi oleh jonjet usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan yang oleh jaringan diproses oleh metabolisme dan akan dibawa darah ke jaringan atau organ dan akan sebagian besar disimpan dalam jaringan api adiposa atau disimpan di jaringan kemudian dari dibawah darah ini akan sisa-sisanya akan di eksekresikan melalui gingyal nah ini triglycerida pertamanya dihidrolisis untuk menghasilkan asam lemak dan gliserol gliserol kemudian diubah menjadi gliseralida yang mungkin dapat diubah menjadi glukosa atau mungkin memasuki jalur glikosis yaitu katabolisme lipid namun menghasilkan jauh lebih banyak energi daripada katabolisme karbohidrat nah ini terima kasih ini tadi yang PPT ini sudah saya jelaskan di awal tadi protein menjadi asam amino karbohidrat menjadi gula dan lemak menjadi gliserol asam lemak dan akan berubah menjadi asetil-CoA dari asetil-CoA akan masuk ke siklus kreps dan menjadi rantai transport elektro dan fosfolirasi oksidatif terima kasih atas penjelasan disini pada sistem pencanaan jika ada pertanyaan dipersilahkan semoga bermanfaat tetap semangat dan semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh